Kemarin karena kejadiannya tanggal 5 April bahwa ada angin seroja yang melanda untuk desa persiapan lemandar Setelah angin seroja itu menimpa ada beberapa rumah yang sampai fondasinya juga semua rata ke tanah hancur libur, pohon-pohon semua serba tumbang Jadi kami mendata warga yang terdampak itu ada 43 rumah korban yang menjadi sesaran dari angin seroja itu Saya sebagai penjabat pada desa persiapan lemandar dengan terjadinya angin seroja kemarin dia melanda warga desa persiapan lemandar pada khususnya Kecematan Umar Luluh Ya ada beberapa kerusakan yang dialami dengan adanya seroja korban lahan pertanian yaitu pada khususnya pagar-pagar lahan pertanian karena dimana kemarin orang belum panin sampai selesai tetapi karena dengan adanya tumbangnya pagar-pagar lahan pertanian maka rusaklah tanaman petani karena dengan tenak yang dilepas kami sangat memperhatikan dengan desa persiapan lemandar ini adalah kawasan hutan lindung yang sering kami bisa ambil kayu api tetapi itu kami tidak berani masuk karena ada pohon-pohon atau dahan kayu yang tersangkut di atas pohon besar takutnya mau pergi ambil kayu api maka kalau jatuh ini dahan-dahan kayu yang masih tersangkut di atas bantuannya kesulitan kayu api juga dengan adanya seroja ini kami sangat-sangat berterima kasih kepada bapak ibu yang telah membantu kami sebenarnya kami tidak berpikir bahwa ada bantuan seperti itu dengan adanya perikeman sian dari bapak ibu hingga hari ini kami boleh mendapat beberapa bantuan seperti kas lantai, sarung lipat, badu, sikat gigi, dan lain-lainnya juga dan atas nama penerima bantuan yang 43 orang kami ucapkan terima kasih banyak kiranya Tuhan memberkati kita sekalian terkadang kesedihan menghampiri kehidupanmu untuk mengajarkan artinya sebuah kesabaran yakinlah terkadang kesedihan kemarin akan menjadi kebahagiaan untuk hari ini jika kita bangkit dari keterburukan barang donasi kontainer telah dibagikan di wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Malaka, dan Sumba Timur Terima kasih Total bantuan yang telah diselurkan pada minggu ke-15 ini sebanyak 1.398 paket di Kabupaten Sumba Timur 643 paket di Kabupaten Kupang 200 paket di Kabupaten Timur Tengah Selatan 646 paket di Kabupaten Malaka 103 paket di Kabupaten Alor 300 paket di Kabupaten Lembata 617 paket di Kabupaten Adonara dan 3.907 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan Paket bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji sembako, amenitis, pakaian, kasur, dan sarung penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah dan sampai saat ini pengobatan gratis masih berlangsung dengan total 1.125 orang di Kabupaten Timur Tengah Utara Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka Kepedulian kita telah memberikan kebahagiaan dan pengharapan baru bagi mereka yang sedang membutuhkan Helping people live a better life Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!